Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 waw sakit agak jelas guys jalurnya kagak jelas sudah berkabut dan mulai turun hujan guys kobi ini kemana ya oke guys ini gue lagi sirah dulu ternyata disini masih ada sinyal guys ada orang sama sekali guys disini dan tidak ada pendaki satupun hanya gue yang mendaki dan jalurnya gak jelas kagak jelas serius bahkan mungkin gue buka jalur sendiri buka cabang gitu oke guys hujan deras ternyata tapi disini belum nyampe masih jauh medannya susah guys tanahnya itu licin dan rapuh jadi kalau diinjek tuh langsung longsor gitu loh saya agak kayak membingungkan guys gimana ya oke guys gue kejebak aja disini hanya gue harus buka jalur ya kita coba buka jalur ya oke sayangnya gak mau golok halo guys nah ini sekarang gue ada di puncak puncak gunung haruman ya nah disini udah paling tinggi nih ya tapi gue belum nemuin tubuh yang menunjukkan bahwa ini adalah di tingkat tertinggi ya tadi gue udah mengunjungi dua puncak juga sebelah sana dan ya sepertinya emang gak ada tubuhnya ya atau mungkin kalau di internet itu ada di pohon cuman gue gak liat mungkin karena gak teliti juga tapi serius ini puncak gunung haruman oke sekarang menunjukkan pukul 17.24 gue harus balik lagi ya karena disini emang gak ada orang guys dan gue khawatir kalau ada hewan liar kanan katanya sih di daerah gunung malabar ini ada macan kumbang nah makanya gue harus agak cepat-cepat ini ya oke ya seperti dilihat puncak haruman ini penuh dengan vegetasi-vegetasi ya atau pohonan makanya bisa disebut ini tidak seru tidak indah ya kata sebagian orang itu ya namun perlu kita ketahui bahwa pancak haruman ini unik ya kenapa unik karena dia ini jarang dikunjungi oleh manusia sehingga masih asri lingkungannya ya masih sungguh masih sungguh kalau dalam itu tidak terjamu manusia ya tuh tapi ada view-nya juga disini cuma sayang disini udah kesorean dan ini kabutnya tebal banget di sebelah sini kayaknya pangalengan ini jadi guys sebenarnya untuk menuju puncak haruman ini gue rasa kalau gue lihat peta itu bisa lihat melewati jalur Gunung Puntang ya bumi perkembangan Gunung Puntang dan juga bisa juga lewat pangalengan ada bumi perkemahan juga namanya tuh ya kalau gak salah bumi perkemahan Malabar gitu ya nah kalau lihat dari peta itu bisa lewat sana nah gue kesini mempelajari dulu peta yang ternyata ujungnya ada di desa Makarsari nah ya gue tanya-tanya ke penduduk gitu kan disitu mereka bilang bisa ke puncak haruman ini nah tapi yang terkenal disitu adalah curug curug candung namanya ya jadi curug candung itu konon katanya curugnya ada dua nyandung nyandung itu berarti madu ya istrinya dua jadi namanya curug candung gitu guys nah gunung haruman ini adalah salah satu dari rangkaian puncak gunung Malabar ya jadi kalau puncak gunung Malabar itu yang tertingginya itu ada tiga ada tiga puncak yang satu itu yang terkenal gunung puntang yang dinamakan dengan puncak mega ya itu juga rangkaian gunung Malabar kemudian ada lagi yang namanya puncak besar ya nah itu yang namanya puncak Malabar nah ya baru lo tau puncak Malabar ini ketinggiannya 2300 lebih 2300 lagi lebih sedangkan kalau puncak mega itu 2222 ya gue pernah kesana sama teman-teman sedangkan puncak haruman ini ada tubuhnya ya 2100an 2100 sekian lah ya disini jarang banget ya orang-orang menuju puncak haruman ya nah biasanya kan yang terkenal puncak mega karena kenapa mega itu keren banget sejujur aja keren banget ya buat camping keren buat foto keren nah kalau disini kan ya fotonya hutan-hutan gini aja paling yang tadi tuh bisa nge-camp disana ya itu salah satu spot yang kerennya tapi bukan di puncak nah sedangkan kalau puncak besar itu jarang banget dikunjungi karena ada mitos-mitos terkentu yang yang membuat orang-orang jadi parnok ya untuk menuju puncak besar itu dan puncak malabar itu itu habitat dari macan kumbang hitam ya sama macan tuto udah 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 hampir punah sih ya tapi mungkin mitos-mitos itu demi melindungi keberadaan mereka ya eksistensi mereka nah sehingga dibuatlah mitos-mitos tersebut dan gua yakin ya disini tuh ada pasti ada hewan-hewan liar yang lain ya minimal ular gitu ya banyak yang menyangka bahwa puncak haruman ini tidak enteng gitu ya karena ketinggiannya yang cuman tidak lebih dari puncak mega tapi jujur ini sama puncak mega berat ini ya ini berat ini serius gua hampir stress tadi ya hampir stress tadi gua kalau pengen balik balik lagi aja cuman gitu gua masih penasaran dan akhirnya melanjutkan perjalanan ini bagi gua puncak haruman ini sejauh ini ini berat ya dan gua belum mencoba untuk puncak yang lain seperti Bukitunggu yang konon katanya itu agak ngeri ya walaupun cuma 2300 juga atau gua penasaran juga gunung kentang nah gunung kentang ini gua butuh tim kayaknya ya untuk kesana jadi gak bisa sendirian karena itu banyak pernah ada yang meninggal disana ya tersesat dan semoga gua tetap eksis ya dengan hobi gua naik gunung ini yang pasti berdoa dahulu sebelum memulai sesuatu oke oke guys kita bermalam lagi oke semoga gelap sekali disini guys oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita masih jauh ini namanya tongkat musa ini bambu runcing bukan bambu runcing tapi ini kayu bukan bambu biar ada apa-apa tinggal coba bisa membelah lautan guys oke ini agak merepotkan guys lain kali harus bawa lampu malam yang ditaruh di jidat oh ah ah oh wow guys tak duri sakitnya berasa sih cuman oke black lutut kanan mulai cedera guys oke harus hati-hati hujan turun lagi oh no oh no bentar kemana ini sini ya hati-hati atuh nah ini duri lagi aw 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 jadi uniknya pegetasi di gunung haruman ini yaitu banyak duri ya banyak semak belukar berduri yang siap-siap mengait kulit dan daging kalian hati-hati aja wih ini rapung gak ya oke gak gak oke harus tulun sini oke oke ah ah memikir comes segera kami centangan tetap ini oke gini kalau c stiff 혹시 신 Supaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton